Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat petani di seluruh tanah air Salam sejahtera selalu untuk sahabat taniku semuanya Yang selalu setia mendukung channel DK Yuda Dan saya ucapkan selamat bergabung Buat sahabat tani yang baru gabung di channel DK Yuda Jangan lupa di subscribe ya Dan buat sahabat tani yang selalu mendukung channel DK Yuda Jangan lupa silahkan berkomentar di like video ini dibagikan ya teman-teman semuanya Dan salam sejahtera selalu untuk yang baru gabung di channel DK Yuda Oke sahabat tani semuanya dalam kesempatan video kali ini Saya akan memperlihatkan hasilnya ya Ini tentang pupuk organik yang saya kocorkan ya Ke tanaman ya pupuk tersebut Saya kocorkan ini tidak disemprotkan Dengan menggunakan beberapa bahan ya Bahan yang sangat mudah sekali kita membuatnya Dan ini disini cuacanya kemarau lumayan panas ya teman-teman Tapi tanaman ini masih tetap mampu bertahan hijau ya Ini disini jarang turun hujan Cabainya tidak mudah menguning Tidak mudah rontok ya Dan masih tetap tumbuh subur bunga dan buahnya Terutama juga kesehatan batangnya masih tetap sehat Disini saya menggunakan pupuk khusus untuk pelebat buah Dengan cara dikocorkan yaitu pupuk organik ya teman-teman ya Karena saya disini berbudidaya tanaman cabai Ini semi organik ya Atau kimia dan organik Nah dalam kesempatan kali ini Saya akan membagikan salah satu pupuk Rajikan ya teman-teman ya ini ya Tentunya sebenarnya pupuknya ini Sangat mudah sekali dan sangat mudah didapatkan Membuatnya pun sangat mudah sekali ya Oke kita langsung aja ke pembuatan video Pupuknya ya teman-teman ya Oke yang pertama disini kita siapkan ini ada bawang putih ya Eh bawang merah teman-teman mohon maaf Sampai salah nyebut Kenapa disini saya siapkan ini bawang merah ya Bawang merah ini mempunyai kandungan yang sangat luar biasa ya teman-teman ya Pokoknya dia mempunyai kandungan zat pengatur tumbuh untuk tanaman Kenapa disini itu kenapa saya menggunakan Berambang merah atau bawang merah ya teman-teman ya ini ya Cara pembuatannya pertama kita rajang seperti ini Rajang bisa juga ditumbuk ya Sebenarnya lebih mudah ditumbuk Tapi ini saya cukup merajangnya saja Rajang hingga halus Kurang lebihnya ini dua siung yang saya rajang ya Terus kita rajang hingga halus semua Dan ada beberapa bahan tambahan lagi yang sangat luar biasa ya teman-teman ya Tidak hanya menggunakan bawang ini saja Oke setelah kita rajang seperti ini Kemudian kita siapkan air ya Kalau bisa air hujan ya teman-teman ya Air hujan yang kita tada sendiri ya Agar benar-benar Maksimal nanti hasilnya Di sini kita bisa melihat ya Tanpa air hujan tentunya tanaman kita kurang kesuburannya Itu kenapa saya menggunakan air hujan untuk membuat Popok organik ini Kemudian ini kita aduk Hingga rata ya cukup ini segini Ini menggunakan air setengah liter ya teman-teman ini Air setengah liter nanti dicampur dengan Bahan-bahan berikut Ini nanti untuk pengocoran Kurang lebihnya nanti akan saya campur menjadi 20 liter air ya Kemudian bahan yang kedua yaitu Ajinomoto atau micin ya teman-teman ini Micin ini kita cukup kasih sedikit saja ya Sebagai penghijau tanaman ya Kalau micin ini mempunyai kandungan Klor atau natrium ya teman-teman ya Yang sangat dibutuhkan oleh tanaman Ini saya kasih sedikit saja ini Kemudian di sini kita tambahkan ini Ya Santagro ya Ini yang mempunyai kandungan monokalium teman-teman Pospat ya Monopospat Kalium pospat ini Bebelas klor ini ya Ini sangat dibutuhkan oleh tanaman ya Apabila di cuaca kemarau ini sangat bagus sekali Untuk Tambahan pengocoran Bisa juga disemprotkan ya Ini karena saya Sudah saya campurkan beberapa macam Tambahan makanya ini cuma saya gunakan Satu sendok Kalau hanya menggunakan itu saja Itu dalam satu tengki cukup Tiga sendok ya teman-teman ya Dalam satu tengki Ini di sini juga ada NPK Yang sudah saya Fermentasi ya teman-teman ya Ini ya Dia sudah lama ini Untuk cara pembuatannya juga sudah ada Ini kemarin Sudah saya buat videonya Agar bagaimana menghilangkan gasnya ya teman-teman ya Agar tidak membakar pada tanaman kita Walaupun itu disemprotkan secara langsung kepada tanaman Ini kita kasih dosis sedikit saja ini teman-teman Untuk NPK mutiaranya ini Bisa kita kasih Ini cukup satu sendok saja ya Satu sendok ini Nah Segini Ini karena sebagai bahan tambahan Makanya cuma saya kasih satu sendok Kalau untuk penyemprotan atau pengocoran itu satu liter ya teman-teman ya Lumayan boros sebenarnya Dan inilah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat pupuk Jat pengatur tumbuh perangsang buah ya teman-teman ya Juga ada bahan tambahan lagi Yaitu air cucian beras ya teman-teman ya Yang sudah dipermentasi yang sudah dicampur dengan pupuk-pupuk Racikan lainnya itu bisa kita tambahkan juga ke sini Ini kita diamkan ya Kita diamkan kurang lebihnya ini satu malam teman-teman ini Biarkan satu malam mengendap seperti ini Agar zat dari berambang merah tadi Dia benar-benar keluar semua Sebelum kita aplikasikan Kita tambahkan ini ya Ini adalah biangnya organik teman-teman ini Biang organik ini Sangat luar biasa Sangat dibutuhkan juga untuk tanaman ini ya Kita tambahkan cukup tadi Dua tutup saja ya Gak usah boros-boros Dan ini sudah ada yang sudah saya buat Sudah kemarin ya teman-teman ya ini ya Sudah saya siapkan ini Untuk saya kocorkan ke tanaman Oke sekarang kita kocorkan terlebih dahulu Ke tanaman cabai kita Ini dengan dosisnya seperti ini ya Nah kita bagi ini Ini lumayan serut ini lahannya Karena subur ya teman-teman ya Subur makanya dia banyak rumputnya yang tumbuh Di lubang-lubang mulsa ini Ini tadinya bekas tanaman tomat ya teman-teman Makanya di mulsanya banyak yang bolong Jadi seperti itu sahabat tani semuanya Buat sahabat tani yang mau membuat pupuk organik Dengan cara-cara saya Caranya seperti itu Semoga video ini bermanfaat buat sahabat tani semuanya Selamat mencoba Dan selamat beraktifitas Apabila yang nonton video ini siang hari Dan selamat beristirahat Apabila yang menonton video ini malam hari Oke sampai jumpa Semoga Sahabat tani semuanya Selalu diberi kesuksesan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh